Intro Om Swastiastu, selamat malam Pemirsa Bali TV Kami hadirkan kembali Bisnis Bali News pada kesempatan malam hari ini Kami akan membahas mengenai topik nasib sektor UMKM di tengah pandemi COVID-19 Iya Pemirsa, UMKM menjadi sektor yang paling parah terdampak wabah COVID-19 Karena itu pemerintah telah mengeluarkan stimulus ekonomi yang diterapkan perbankan Dan lembaga keuangan lainnya Untuk di Denpasar, banyak pelaku UMKM yang menutup usahanya karena dampak COVID-19 ini Selain itu, kooperasi juga mengalami kondisi yang hampir sama Nah untuk membahasnya, saat ini kami sudah terhubung dengan Kepala Dinas Kooperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Bapak Imadi Erwin Surya Dharmasena Om Swastiastu, Pak Erwin Iya Om Swastiastu, Pak Adit Pradana Iya, apa kabar Pak? Baik, baik, baik Sehat ya Pak ya? Sehat Baik, saya langsung ke pertanyaan Pak Ini langkah dan strategi apa nih? Khususnya bagi Dinas Kooperasi dan UMKM ini Dalam mengatasi dampak akibat COVID-19 ini yang sudah semakin meluas Pak Ini berbagai sektor, silakan Baik, terima kasih Pemirsa Bali TV dimanapun berada Kita menyadari akhir-akhir ini memang tampak ada virus corona ini memang semakin luas di sebagai sektor Seperti di sektor, 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 sudah ada sebagainya Nah, memang khusus di sektor, sektor, sektor tentu memang sangat dirasakan dampaknya Oleh UMKM kita di mana UMKM kita yang boleh dikatakan 70 persen itu adalah mikro, kemudian yang 20 persen adalah kecil dan 10 persen adalah menengah, mengerasakan sekali dampak dari, ini dilihat daripada itu memang UMKM kita banyak yang boleh dikatakan, tidak bisa berbuat apa-apa, karena memang pengaruh luar luar atau pengaruh dari masyarakat yang sangat-sangat sempurna, sehingga ekonomi khususnya di kondisi pasar tidak bisa terlalu terang. Nah, kami menangani masalah UMKM, tentu tinggal-tinggal diam, kita mencoba untuk meninitiasi di mana setelah UMKM ini tidak jatuh atau sampai 10 sekitar. Nah, memang ada regulasi-regulasi yang sudah dikatakan oleh pemerintah, contohnya, yang dikatakan oleh OJKM, itu peraturan OJK nomor 8, yang mana isinya tentang relaksasi daripada kredit-kredit yang dikatakan OJKM. Jadi, kita tindak lagi. Ya, baik Bapak. Kalau begitu, seberapa besar harapan Bapak ini selaku Kepala Dinas ini terkait dengan keberadaan UMKM ini bisa menopang kondisi perekonomian khususnya di Bali, Pak? Oh ya, memang sektor UMKM ini memungkang kekalanan sangat penting. Bapak, 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 dan masyarakat khususnya Bali, dan umumnya Bali dan khususnya keusahaan kecil. Nah, dengan nantinya dampak ini, itu mereka sangat merasakan pengaruhnya. Dan mudah dikatakan, yang paling pernah dampak adalah sektor mikro. Mereka-mereka yang berjualan, apakah namanya itu, apakah itu kan, kemudian jualan pedagang-pedagang kelima, pedagang-pedagang kelima, pedagang-pedagang kelima pasar, memang sangat merasakan paling dampaknya. Namun, dengan adanya kebijakan pemerintah yang dikeluarkan, susunnya OJK-ketah, nomor 11 ini, adalah juga memperingankan kepada UMKM. Nah, bagi UMKM yang memiliki uang diperbankan, boleh mengajukan strukturasi dengan arah apakah itu. Nah, misalnya, memperkenalkan kejamannya, kemudian hubungannya saja dibayar, ataupun dengan hudunda pembayar. Tergantung pada UMKM, kita sudah ketemu dengan pihak berlangkah daripada UMKM, sesuai dengan peraturan daripada UMKM. Nah, kemudian, kami juga di kooperasi sudah melakukan langkah-langkah, langkah-langkah yang kami lakukan, bagaimana agar kooperasi tetap disis. Memang, kalau dilihat yang, kalau ke kami, kooperasi kan sudah melakukan RAT. Kooperasi sudah melakukan RAT, kalau RAT tahun 2000, semakin tidak berdampak. Tapi, yang akan berdampak nanti, bagaimana kooperasi yang akan berhati 2020. Nah, agar kooperasi itu dapat juga melakukan RAT, kami juga sudah meminta, kenakan kooperasi di Kota Budaya Pasar, satu, menghadapi situasi ini, kemudian yang kedua, tetap kooperasi dan pengurus dan anggotanya harus tetap melakukan komunikasi-komunikasi secara itu. Dan, tujuannya apa? Agar anggot-anggota kooperasi itu tidak resah, tidak galau, tidak baik dengan adanya berita-berita yang sebagainya. Kami minta kepada pengurus kooperasi untuk meyakinkan bahwa uang yang disimpan di kooperasi itu aman dan sebagainya. Dan juga, kami sudah menyebarkan peredaran kepada pergerakan kooperasi. Satu, juga agar kooperasi khususnya bagi peminjam-peminjam kooperasi juga diberikan kemudahan-kemudahan. Kemudahan itu resturusi kredit, misalnya seperti yang dilakukan oleh perbankan, apakah nasabahnya atau anggotannya yang pinjam kredit di kooperasi tersebut, diberikan kemudahan dalam hal misalnya hanya membayar bunga saja, kemudian memperpanjang pinjamannya, dan sebagainya. Dan yang penting adalah kita pengurus kooperasi untuk selalu menjaga perpabilitasan lintanya dan kita pinta kepada anggota kooperasi untuk tidak melakukan penarikan uang secara berlebihan atau kebesaran-kebesaran apabila tidak ada hal-hal yang penting. Demikian yang sudah kami lakukan. Kalau yang tadi Bapak sampaikan, itu kan tadi ada stimulus ya Pak ya, artinya memberikan kelonggaran kepada kooperasi dan UMKM. Kemudian tadi juga sebetulnya sudah Bapak sampaikan, ini hal-hal yang kemungkinan bisa dilakukan, bisa diterapkan gitu, untuk bisa menyelamatkan kinerja kooperasi dan para pelaku UMKM. Nah ini kira-kira perluka ada kebijakan lain gitu dalam jangka pendek maupun jangka panjang? Karena kita tidak pernah tahu bahwa pandemi COVID-19 ini akan berakhir kapan Pak. Kira-kira sudah dibuatkan formulanya nggak oleh dinas kooperasi dan UMKM Pak? Tentu kali memang kita mencoba untuk berkolaborasi antara UMKM dan kooperasi. Kami sudah melakukan pendekatan-pendekatan pertemuan-pertemuan bagaimana caranya UKM-UKM yang ada kooperasi tetap bisa eksis, tetap bisa produksi dan kooperasi juga tetap bisa membantu. Salah satu contoh yang paling seksil adalah kami sudah melakukan kerjasama antara UMKM dan kooperasi dengan masker. Jadi anggota-anggota kooperasi atau pengurus kooperasi kita dorong atau kita minta karena sesuai dengan peraturan, jadi anggota harus menggunakan masker. Jadi kooperasi kita membeli masker-masker di UKM. Jadi UKM-UKM kita sekarang banyak sekali yang sudah memproduksi masker. Dan UKM-UKM kita juga sudah kita berikan nama-nama Pak kita yang bisa memproduksi masker. Yang selanjutnya juga kita lakukan adalah satu, kepada kooperasi-kooperasi yang misalnya anggota kooperasi-kooperasi akan misalnya kebutuhan untuk membeli barang, membeli panan, keempatan beli baju agar berbelajar pada pengurus yang ada di kolor dan masker. Contoh misalnya, anggota kooperasi ingin misalnya, contoh beli baju adat keburu. Kita sudah rekomendasi kepada UKM kita di sini beli baju adat, nanti dia tinggal bedet, tampil aja di UKM, nanti kooperasinya yang membayar, cuma masyarakatnya yang membayar ke kooperasi. Jadi yang sudah kita lakukan, kolaborasi untuk UKM dan kooperasi kita. Ya, baik. Bapak kalau melihat dari kondisi sekarang ini terkait dengan keberadaan kooperasi dan UMKM, kalau boleh kami tahu, Pak, seberapa besar dampak ini akhirnya membuat kooperasi atau mungkin UMKM jadi kolaps, Pak? Mungkin singkat saja nih apa yang saya tanyakan ini. Mungkin secara prosentase atau data yang Bapak punya, boleh kami tahu. Baik, terima kasih. Memang data pasti kan belum ada. Kami sudah minta data kepada gerakan kooperasi. Nah, ini juga kita sampaikan, Pak, Ustaz. Memang saat ini sih kooperasi-kooperasi kita belum ada memberikan data. Kita cuma share data, form-form kepada kooperasi. Apakah kooperasi Anda, secara sekitar data, pengaruh nampak ada, tetapi tidak sampai oleh Bapak-Ustaz. Ya, semangat. Demikian juga UKM-KM kita ada pengaruhnya, tetapi tidak sampai misalnya sampai tutup, sampai belum dikat dan sebagainya. Belum ada. Baik, baik. Mudah-mudahan tidak ada ya, Pak Erwin. Ya, mudah-mudahan tidak ada. Baik, ini terakhir, Pak Erwin. Apa mungkin arahan Bapak, harapan Bapak, saran Bapak ini terhadap pelaku kooperasi dan UMKM khususnya di Kota Denpasar agar mereka tetap bisa menerima kondisi ini dan tetap bisa tetap melanjutkan kegiatan mereka. Silahkan, Bapak. Baik, dari sisi untuk berkumpul kooperasi, kita minta tetap menjaga satu bagaimana komitmen anggota dan komunitas, kemudian tetap melakukan apa, apa, tentang bagaimana caranya misalnya efisiensi, kemudian tetap melakukan efisiensi, dan kemudian tetap melakukan misalnya apakah pembagian tugas. Ya, kita, kami mohon kepada teman-teman di kooperasi tidak sampai memberhentikan atau mempehakakan karyawannya. Itu kami minta. Nah, silahkanlah diatur. Nah, khusus untuk UMKM juga kita mohon kepada UMKM untuk bersabar. Karena memang ini adalah merupakan, apa, merupakan memang pandemi global. Oleh karena itu, UMKM kita, kita harapkan tetap untuk bagaimana tidak melakukan misalnya, apa, kegiatan-kegiatan atau minimal misalnya efisiensi yang dilakukan. Apakah efisiensi dalam produksi, efisiensi dalam karyawan. Kami dari pemerintah nantinya akan memberikan, sudah membuat suatu program-program. Mudah-mudahan nantinya, apa, ini cepat berlaku. Kita sudah punya program-program recovery agar UMKM kita cepat eksis. Ya, baik Pak Erwin, terima kasih. Mudah-mudahan meskipun dalam suasana wabah atau pandemi COVID-19, keberadaan atau aktivitas operasional, kooperasi, dan UMKM di Kota Denpasar tetap bisa berjalan seperti apa adanya, Pak ya, dengan kondisi sumber daya yang dimiliki, tetapi tidak ada yang kolaps. Begitu ya, Pak ya. Baik, Pemirsa, demikianlah perbincangan kami dalam nasib sektor UMKM di tengah pandemi COVID-19 bersama Kepala Dinas Kooperasi dan UMKM Kota Denpasar, Bapak Made Erwin Surya Darmasena. Baik, kami akhiri Bisnis Bali News pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.